Kasi Tuhan, Shalom Saudara-saudara yang kasih Tuhan Mari kita baca pertirman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas Seperti yang saya sudah sebutkan Bahwa kita akan terus belajar bersama-sama Menggali bersama-sama Topik besar yang saya rancangkan yaitu Menjadi murid Kristus yang sejati, amin Dan pada hari ini kita akan membahas Belajar bersama-sama Lukas pasal yang ke-9 Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62 Saya ulangi Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 Yang sudah dapat katakan amin Baik saudara-saudara yang dikasih Tuhan Perikobnya berjudul hal mengikut Yesus Saya akan bacakan ayat 57 Bapak ibu ayat 58 Ayat 62 kita bacakan bersama-sama Saya di luar Ketika Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus Aku akan mengikut engkau kemana saja Lalu Ia berkata kepada seorang lain Ikutlah aku Tetapi orang itu berkata Ijinkanlah aku pergi dahulu Menguburkan Bapakku Tetapi Yesus berkata kepada Biarlah orang mati menguburkan orang mati Tetapi engkau berkutia dan beritakan Dan seorang lain lagi berkata Aku akan mengikut engkau Tuhan Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu Dengan keluarga ku Sama-sama Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang Tidak layak untuk kerajaan Allah Amin Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Saya akan berikan judul kepada kita pada hari ini Yaitu konsekuensi mengikut Yesus Seorang yang dikasih Tuhan Setiap pilihan kita apapun Di dalam Di dunia ini Dalam hidup kita Baik itu hal-hal yang kecil maupun yang besar Itu ada memiliki konsekuensi Setiap keputusan kita Tidak ada yang tidak ada Berimplikasi pada konsekuensi Termasuk Keputusan Untuk mengikut Mengikut Yesus Dan Uniknya adalah Saudara-saudara Ini Yesus telah mendeklarasikan Bagaimana dia Melakukan mujijat Menyembuhkan orang sakit Mengusur setan Dan bisa dikatakan bahwa Yesus disini Sudah populer Orang-orang sudah mengenal Siapa Yesus Yang adalah Seorang yang sanggup Melakukan mujijat Yang tidak dapat dilakukan Oleh ahli torat Dan orang farisi Sehingga Yesus Namanya tersohor Pada waktu itu Dan pada waktu itu Namanya Yesus tersohor Maka ada Banyak mata yang melirik Kepada Yesus Orang lihat Siapa orang ini Dan orang ingin Sekali Menjadi murid Murid Yesus Tertarik sekali Kenapa? Karena setiap Apa yang dilakukan Oleh Yesus itu Membuat orang Semua orang Spektakuler Waduh Ini sesuatu Yang luar biasa Orang ingin Sekali Menjadi Murid Yesus Tetapi menariknya Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Tegaskan Konsekuensi Dari mengikut Dia itu Cukup-cukup Besar Kita lihat Di sana Yesus Ayat 58 Yesus Berkata Kepadanya Dari 57 Ketika Yesus Dan murid-muridnya Melanjutkan Mereka Berkatalah Seorang Di tengah jalan Kepada Yesus Nah Kalau kita baca Di dalam Injil Matius 8 Ternyata Itu adalah Seorang Ahli Tauran Orang parisi Ya Ternyata itu Ahli Tauran Dia berkata Kepada Yesus Aku akan Mengikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Bayangkan Saudara Kemana Saja Yesus Pergi Apapun Yang dilakukan Yesus Dia Seolah Berkata Aku akan Ikut Saya Teringat Akan Perkataan Simon Petrus Semua Terkatakan Guru Kemana Kau Pergi Termasuk Dalam penjara Aku akan Siap Ini Perkataan Oleh Simon Petrus Juga Dan Akhirnya Terbukti Simon Petrus Menyangkal Yesus Tiga Kali Dan Kabur Ya Oke Kita lihat Lagi Saudara Apa Jawab Yesus Yesus Tidak Katakan Ayo Langsung Cepat Cepat Luar Biasanya Yesus Berkata Apa Ini dia Yang pertama Bapak Ibu Konsekuensi Mengikut Yesus Yesus Berkata Kepada Serigala 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 Mempunyai Liang Dan Burung Mempunyai Sarang Tetapi Anak Manusia Tidak Mempunyai Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Wow Perhatikan Disana Yesus Katakan Anak Manusia Bapak Ibu Dikasih Tuhan Di Tekst Ayat Kitab Suci Yang lainnya Yesus Itu adalah Anak Allah Dan Yesus Adalah Allah Yesus Adalah Allah Yang Menjadi Manusia Dan Yesus Mengkondisikan Kepada Seluruh Ketengannya Aku Adalah Anak Manusia Merupakan Suatu Kerendahan Hati Memang Yesus Adalah Manusia Karena Dia Adalah Allah Yang Menjadi Menjadi Manusia Dan Dia Katakan Bahwa Sebagai Anak Manusia Di Bumi Ini Aku Tidak Mempunyai Tempat Untuk Meletakkan Kebal Saudara Ini Kasih Tuhan Allah Kita Yaitu Yesus Yang Menjadi Manusia Allah Yang Menjadi Manusia Yaitu Yesus Lahir Dalam Suasana Yang Sangat Sangat Sederhana Dia Lahir Di Kandang Domba Dia Memiliki Orang Tua Yang Memiliki Status Yang Sangat Sederhana Yusuf Yang Adalah Seorang Tukang Kayu Dan Ketika Masa Kanak Kanak Remajanya Pun Dia Membantu Keluarganya Orang Tuanya Sebagai Ketika Yesus Masa Remaja Dan Dewasa Yesus Tidak Berusaha Untuk Mengejar Harta Di Dunia Jabatan Ke Kekayaan Tidak Karena Bukan Itu Visinya Di Dunia Bukan Itu Misinya Di Dunia Yesus Tidak Pernah Mengumpulkan Harta Begitu Besar Kalipun Itu Gampang Sekali Baginya Sangat Gampang Bagi Yesus Yesus Yang Sudah Terkenal Yesus Yang Tersohor Dapat Melakukan Segala Sesuatu Gampang Sekali Dia Mengumpulkan Harta Di Dunia Kecil Terlalu Kecil Ada Banyak Akhir-akhir Ini Orang Yang Bisa Melakukan Mujijat Kalau Satu Aja Mujijat Yang Berhasil Namanya Terkenalnya Luar Biasa Apalagi Kita Dipenuhi Oleh Media Sosial Satu Aja Mujijat Yang Dilakukan Itu Luar Biasanya Terkenal Dan Mungkin Pundi-pundi Akan Penuh Tetapi Yesus Tidak Melakukan Itu Karena Dia Tahu Misinya Ke Dunia Bukan Untuk Mengumpulkan Harta Dan Materi Sehingga Yesus Berkata Terus Terang Kepada Alih Orang Orang Faris Itu Aku Tidak Punya Tempat Tinggal Bahkan Dan Kalau Engkau Mau ikut Aku Engkau Tidur Akan Tanda Kutip Terlantar Terlantar Itu Ya Bukan Tempat Yang Istimewa Yesus Lahir Di Kandang Domba Dan Ketika Dia Tidur Pun Meletakkan Kepalanya Hanya Di Bukit Dan Di Taman Tidur Di Taman Amin Saudara Kalau Sekarang Yang Tidur Di Taman Siapa Apa Gemben Benar Kita Lihat Main Jalan Taman Pasti Yang Tidur Taman Gemben Kita Lihat Lagi Ke Bukit Bukit Ini Kau Ada Orang Camping Benar Gak Orang Tamas Tapi Itu Orang Yang Camping Punya Tempat Fasilitas Yang Istimewa Mungkin Dia Punya Tenda Bagus Dia Punya Lampu Dia Punya Alat Perlengkapan Masak Dia Punya Stok Makan Enak Tapi Yesus Ketika Dibukit Dia Berdoa Ketika Yesus Dibukit Makan Alas Kepalanya Adalah Batu Alas Kepalanya Adalah Pakaian Saja Seadanya Dan Yesus Bahkan Memperingatkan Murid Apabila Engkau Kemana Jangan Membawa Apapun Tidak Boleh Bawa Apapun Hanya Pakaian Yang Ada Tidak Boleh Bawa Bekal Untuk Apa Sudara Yesus Minta Mendenggaskan Bahwa ketika Murid-muridnya Melayani Tuhan Maka Tuhan Bapak yang Di surga Yang akan Mencukupinya Amin Ketika Ketika Melihat Ini Realitanya Yesus Begini Yang Tidur Hanya Di taman Tidur Hanya Menumpang Suatu Kali Yesus Berkata Kepada Siapa Sakir Sakir Sakyus Aku Mau Menumpang Walaupun Ada yang Buat Jadi Job Hai Simon Itu bukan Tempatmu Saya lupa Itu Jok Bagaimana Hai Sakyus Aku mau Menumpang Di rumahmu Sakyus Yang pendek Betul Gak Iya Aku mau Menumpang Rumahmu Kemudian Yesus Juga Berkata Kepada Petrus Yang Pengungcukai Aku Mau Menumpang Di rumah Di rumah Matius Pengungcukai Maaf Yesus Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Hidup Dengan Sadang Tidur Di Tempat Yang Biasa Itu Tidak Pernah Jadi Masalah Kemudian Dia Numpang Di tempat Orang Yang Dia Ingin Layak Layannya Itu Hal Biasa Dan Bahkan Ketika Dijamu Maka Dia Makan Selesai Besok Apa Yang Dimakan Tidak Tahu Besok Tinggal Dimana Tidak Tahu Dia Hanya Bisa Berjalan Dan Melayani Itu Sehingga Ahli Tauran Itu Berfikir Lagi Untuk Apa Menjadi Murid Kristus Berfikir Pulang Waduh Ini Gimana Nah Soalnya Yang dikasih Tuhan Yesus Tidak Pernah Menjanjikan Harta Kekayaan Kenyamanan Bagi Orang Yang Mengikuti Amin Tidak Pernah Ada Kesalahan Yang Fatal Ketika Orang Kristen Orang Percaya Melihat Yesus Sebagai Sosok Yang Ketika Datang Kemudian Kita Berdoa Dan Tuhan Akan Melimpahkan Burkan Harta Kekayaan Yang Berlimpah Banyak Uang Kepada Kita Dan Ketika Kita Berdoa Kita Bergumul Akan Hal Itu Kita Minta Kepada Tuhan Kita Sudah Berdoa Dan Akhirnya Tuhan Biar Tidak Banyak Dari Antara Orang Kristen Yang Akhirnya Kece Cima Keberantuan Yesus Kenapa Saya Sudah Berdoa Saya Sudah Rajin Bergerja Saya Sudah Datang Setiap Hari Minggu Kenapa Saya Berkat Usaha Saya Tidak Berlimpah Kenapa Pekerjaan Saya Tidak Naik Jabatan Kenapa Saya Tidak Menempatkan Blah Blah Ada Banyak Orang Yang Salah Persepsi Ketika Mau Datang Pada Yesus Amin Dan Ini Bahaya Kita Harus Jujur Kita Harus Jujur Bahwa Yesus Tidak Menjanjikan Itu Amin Tetapi Di lain Pihak Kita Jangan Lumpakan Bahwa Yesus Berkata Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarnya Maka Semuanya Itu Akan Ditambahkan Bagi Bagimu Artinya Apa Bapak Ibu Ketika Kita Mengasihi Tuhan Sungguh-sungguh Dalam Hati Kita Bukan Dengan Motivasi Yang Salah Sungguh-sungguh Mau Mengasihi Tuhan Dan Muridnya Tuhan Akan Bihara Kita Amin Ini Yang Harus Kita Sadari Ketika Kita Dengan Datang Menjadi Murid Kristus Dengan Motivasi Yang Salah Kita Akan Kecewa Tapi Ketika Kita Tulus Datang Kepada Tuhan Kita Benar-benar Mengasihi Dia Aku Mengasihi Engkau Yesus Dengan Segenap Hatiku Amin Aku Mengasihi Engkau Yesus Dengan Segenap Jiwaku Kita Mengasihi Yesus Bukan Karena Ada Sesuatu Yang Kita Inginkan Kepada Yesus Dan Kita Ingin Kaya Kita Ingin Kenyamanan Kita Ingin Supaya Usaha Kita Diberkati Berlimpah Kita Jadikan Yesus Sebagai Objek Kita Jadikan Yesus Sebagai Penguas Apa Yang Kita Inginkan Dan Ini Berbahaya Dan Ketika Tidak Berhasil Maka Kita Kecewa Kepada Tuhan Waduh Kita Mulai Hitung Hitungan Aku Sudah Begini Aku Sudah Melakukan Ini Aku Sudah Ini Aku Sudah Berdoa Aku Sudah Ini Tetapi Kenapa Kenapa Tuhan Dan Kita Mulai Menyalahkan Yesus Ingat Yesus Tidak Pernah Menjanjikan Hal-hal Yang Demikian Amin Semalam Saya Nonton Film Rohani Sudara Judul Filmnya Film Rohani I Fall In Love With Girl Chess Ini Film Amerika Ini Menarik Filmnya Rohani Ini Anak Orang Tuanya Raji Kereja Tapi Dianya Badung Minta Ampun Namanya Miles Badung Minta Ampun Dia Terjerat Di Dalam Pergaulan Narkoba Dan Bahkan Dia Usaha Bisnis Narkoba Yang Besar Ya Bisnis Narkoba Yang Besar Dan Membuat Dia Sangat Kaya Kaya Raya Kaya Minta Untuk Sangat Sangat Kaya Mamanya Yang Mengasih Tuhan Berkata Mas Bertobat Lah Datanglah Ke Gereja Hai Mam Katanya Dari Sekolah Minggu Engkau Telah Membuat Aku Ke Gereja Tetapi Aku Tidak Merasakan Apa Mas Datanglah Kepada Tuhan Dia Terus Tetap Dalam Pergaulan Yang Buruk Sampai Suatu Hari Dia Mengendari Mobil Yang Mewah Orang Kaya Meskipun Dengan Harta Yang Haram Pas Di Lampu Merah Dilihat Di Dalam Mobil Ada Wanita Sangat Cantik Sampai Mobil Jalan Dia Kejar Gak Gak Dapat Juga Sampai Suatu Hari Dia Bermain Diundang Oleh Temannya Di Suatu Acara Keluarga Ternyata Temannya Ini Istrinya Adalah Seorang Yang Takut Tuhan Jadi Di rumahnya Ini Sering Diajat Adakan Persebutuan Persebutuan Dan Pendalaman Alkitab Ternyata Cewek ini Datang Di situ Di Berkenalan Di Berkenalan Akhirnya Miles Berteman Berteman Akrab sekali, dan Miles memberanikan diri, datang ke rumah keluarga orang tua secewek, namanya Vanessa dia datang orang tua secewek ini, papa dan mamanya orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan Yesus, orang tuanya katakan, hai Miles, hai kamu gereja di mana? hari kristian saya tidak yakin apakah kau seorang kristian saya tidak yakin oh ya, apakah kamu pernah ke gereja? ya, sudah lama waktu kapan? waktu sekolah minggu waktu sekolah minggu ke gereja, dan mungkin saya masih ingat, mungkin waktu kecil saya ke gereja itu, kalau pascah dan natal katanya, pascah dan natal, berarti hanya berapa kali? dua kali dalam setahun itu namanya apa? kapal selam kapal selam itu setahun kemudian muncul ke dia, kemukang setahun kemudian tenggelam lagi akhirnya apa yang terjadi saudara? cewek ini, Vanessa karena sangat-sangat mengasihi Tuhan dia dipakai Tuhan untuk mentobatkan Miles secara pelahan secara pelahan ya secara pelahan gak gampang loh gak gampang itu trik-triknya banyak sekali mereka sampai berdebat ya namanya juga seorang yang mengasihi Tuhan tetapi pacarnya tidak mengasihi Tuhan nah ini tantangannya saudara ya makanya di dalam setiap iman Tuhan kita tidak perasankan anak Tuhan yang sudah benar-benar mengasihi Tuhan kita tidak sarankan untuk apa berpacaran dengan orang yang belum mengasihi Tuhan tetapi kalaupun itu terjadi kalaupun ya maka pihak kita yang benar mengasihi Tuhan maka dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih amin nah ini memang tetapi kita tidak sarankan paham yang maksudnya Bapak-Ibu ya bukan dilarang paham ya bukan dilarang tetapi tidak disarankan kenapa? karena ketika nanti dia mulai menjalani hubungan dia bergumul berat akan pasangannya ini karena pasangannya ini yang sebelumnya kehidupan lamanya gelap sangat gelap seperti Miles pergumulannya sangat besar untuk dia membawa dia kepada Tuhan itu jelas saudara berbeda dengan kalau kita bertemu dengan pasangan yang dan sebelum kita bertemu dia memang mengasihi Tuhan bukankah itu lebih baik ya nah saudara-saudara pergulatan yang panjang Miles pelan-pelan diajak oleh Vanessa untuk mengenal Tuhan tetapi di dalam perjalanannya ibunya sakit keras dan dirawat dan akhirnya meninggal meninggal saudara wah sok dia di dalam dia mulai mengenal Tuhan tetapi ibunya diambil itu sok berat tetapi ada Vanessa yang di sampingnya yang menguatkan dia yang kedua Vanessa pun mengalami kecelakaan yang berat dalam pergulangan mengenai mobil kecelakaan pun menghantamnya dan koma disitu Miles serasa dan berkata kepada Tuhan Yesus engkau tidak adil aku sudah mulai belajar mengenalmu Miles datang ke gereja dia maki Tuhan Bapak Ibu mungkin kita belum pernah mengalami dia sampai maki Tuhan Yesus ya kita apa yang menggerutuk kepada Tuhan tapi beberapa orang yang di dalam perjalanan imannya berat itu sampai demikian sampai-sampai bahkan sumpah serapah kepada Tuhan itu terjadi dengan Miles dia datang ke gereja dimana tempat Vanessa pernah mengajaknya dia maki-maki di gereja ada foto Tuhan Yesus tantang Tuhan itu bisa terjadi dan dia katakan sembuhkan Vanessa nah seorang-seorang dikasih Tuhan sekiranya Tuhan izinkan Vanessa pun mati itu merupakan hak kedalatan dari itu Tuhan Miles tidak berhak tapi mari kita lihat kondisi imannya Miles yang masih rentan dalam konsepnya dia ingin bahwa Vanessa sembuh dan harus sembuh dia lupa dia harus tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat yang memiliki rencana yang lebih indah daripada apa yang dipikirkan Miles dan kita pun sering begini khas kita ingin doa kita dijawab apa yang kita mau ini Tuhan harusnya berkini Tuhan dan ketika itu tidak terjadi kita rasanya berontak kepada Tuhan dan bahkan ada orang yang memanggiri Tuhan kau bukan Tuhan kau Tuhan yang mati kau tidak pernah menolongku ada orang yang berkini karena konsepnya pemahamannya tentang Tuhan yang tidak seturut dengan kebalan firman Tuhan dan memang kita wajar karena itu merupakan perjalanan rohaninya perjalanan imamnya yang masih labil nah seorang yang kasih Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal demikian ketika kita mengikut Yesus kita harus siap tidak bahkan memiliki apapun amin ketika Tuhan percayakan kita memiliki sesuatu itu pun merupakan anugerah dari dia saya tidak mengajarkan bahwa ikut Yesus itu susah 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 gitu ya enggak juga tapi artinya apa betapa kita anak-anaknya harus mengandalkan dan berharap penuh kepada Tuhan amin kalaupun Tuhan percayakan berlimpah atas kehidupan kita kita hanya bisa berkata kepada Tuhan terpujilah Tuhan kalaupun Tuhan memiliki rencana yang paling indah atas hidup kita mungkin usaha kita biasa saja dan kita harus sanggup berkata terpujilah Tuhan sehingga kita bukan seperti ahli Tuhan yang akhirnya ketika Yesus katakan aku tidak mau punya tempat apapun akhirnya sang ahli Tuhan memuduh saudara mari kita pahami lagi sepatu Yesus yang adalah Allah dia menjadi manusia anak manusia dia miskin agar kita menjadi kaya amin jangan pernah takut di dalam mengikuti itu yang pertama yang kedua mari kita lihat bapak ibu lalu ia berkata kepada seorang yang lain ikutlah aku tapi orang itu berkata izinkanlah aku pergi dahulu apa menguburkan bapakku jadi ini situasinya orang ini sedang berdu berduka bapaknya sedang meninggal di rumah tau apa jawaban Yesus wah luar biasa ini kalau diaplikasikan di dalam setiap suasana ini gak tepat saudara sungguh dan ini harus di konteksan pada yang tepat saudara hati-hati ya biarlah orang mati menguburkan orang mati kalau kita bilang itu sama orang gimana ya orang lagi berduka papanya meninggal dan kita berkata hai saudaraku biarlah orang mati menuburkan orang mati kalau ada ada apa ya kalau ada bom di tangannya dia sudah lepar bom kita kalau ada pisau dia bacok kita kenapa ya orang lagi papanya meninggal kita katakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati waduh apalagi kalau daerah-daerah yang sensitif itu bisa mandaunya terbang saudara iya kan tetapi ini harus dicermati dengan baik saudara ya tidak bisa asal kita katakan kepada orang lain yang kedua ini menarik saudara apa yang terjadi sih sebenarnya konteksnya adalah Yesus ingin pada waktu dia memanggil murid dan mengajak dia sebagai muridnya apapun yang terjadi dalam yang kita kondisi kita maka kita harus tahu mana yang lebih prioritas perhatikan ternyata Yesus katakan begini biarlah orang mati menguburkan orang mati tetapi engkau pergilah dan apa beritakanlah kerajaan Allah jadi ternyata yang Yesus masuk itu bahwa kerajaan Allah lebih penting dari apapun amin ya saudara saudara yang kasih Tuhan banyak sekali orang ketika percaya Yesus dan menjadi murid Yesus bahkan banyak yang dibenci orang tua dan keluarganya banyak bukan hanya satu dua orang saudara saya sudah banyak ketemu orang yang dia akhirnya mengikut Yesus orang tua yang membenci dia keluarganya benci dia memusuhi dia tetangganya dan satu kampung itu memusuhi dia banyak saudara bukan satu dua orang banyak sekali bayangkan seolah-olah keluarga kita pun kita harus korbankan demi apa mengikut Yesus itu seolah-olah tapi sebenarnya Yesus tidak berkata apa sih bahwa hal kerajaan Allah itu lebih utama dari apapun yang ada di bahkan dari orang tua tidak sendiri ada banyak kesaksian ada seseorang perempuan dari Jawa Barat dia percaya Yesus tapi dia tahu resikonya ya resikonya apa orang tuanya ini kalau anak yang percaya Yesus ini pasti diusir dari rumah dan bahkan tidak dianggap sebagai anak anak lagi dia hanya sembunyi-sembunyi ya karena dia kuliah dia dengar dari teman-temannya dan bahkan di kampus itu ada persekutuan dia ikut dan dia rasa ini sesuatu yang tepat dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk percaya Yesus di dalam di rumahnya dari rumah dia tetap pakai produk tapi sampai kampus dia buka kenapa akhirnya dia percaya Yesus dia pulang di handphone-nya dan di kamarnya itu sudah dengarkan lagu wahani sudah membaca ayat firman Tuhan dia baca racin sekali dengarkan lagu wahani sudah diikuti khonbah-khonbah dan pendeta dan suatu kali adiknya yang kecil adiknya yang kecil melihat di handphone-nya ada gambar Tuhan Yesus adik yang kecil melaporkannya kepada papanya dia ceritakan bahwa kakaknya ternyata sudah percaya Yesus dia laporkan kepada papanya papanya datang ke kamar dia lihat semua bukti-bukti di handphone di kamarnya wow habis nih anak dibukulin benar-benar ditandang sama papanya tarik dari kamar turun sampai ke halaman ditandang tutupin engkau bukan anakku lagi anakku nangis nangis dia nangis sekali karena bagaimanapun resikonya besar sekali ya dia masih kuliah siapa yang menang kuliahnya dia tempat tinggal gak ada dia harus dalam tanah kutip kehilangan papa, mamanya dan saudaranya dan rumahnya keluarganya dia harus diguncilkan dan tidak lagi dianggap oleh orang tuanya sebagai orang percaya dia nangis nangis dan papanya tuh go pergi dia harus pergi dan akhirnya dia bertemu dengan pendeta yang akhirnya merangkul dia menolak dia dan dia akhirnya bertumbuh dalam firman Tuhan dan dia ikhlaskan ketika orang tuanya saudaranya membencinya keluarganya mengusirnya dari rumah dan semua yang kasih Tuhan bahkan ketika itu pun harus terjadi kita harus berkata aku mau ikut Yesus amin bukan berarti kita benci orang tua kita ya enggak bukan itu maksudnya aku tetap mau ikut Yesus aku mau iring Yesus saya mau iring Yesus sampai selama lamanya meskipun saya susah menderita dalam dunia saya mau iring Yesus sampai selama lamanya ini sering dinyanyikan di waktu orang mati saya tanya tidak tepat ini justru lagu untuk orang yang memiliki hati panggilan kuat untuk percaya dan mengasihi Yesus amin dan berkata apapun yang terjadi meskipun saya susah saya hadapi orang membenci saya orang kita lagi mengasihi saya dan mungkin orang mencacimani saya tapi seorang perempuan itu tetap berkata saya mau percaya Yesus dan Tuhan pasti temukan dengan orang yang tepat Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita amin dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri enggak pastor seorang pendeta datang merangkulnya pendeta menolongnya memberikan kekuatan kepadanya sehingga disurvive kembali meskipun semua orang telah pergi meninggalkannya ini yang kedua saudara kita tahu prioritas kita ketika kita mengirim Yesus mengikut Yesus kita harus tahu bahwa yang lebih utama adalah kerajaan Allah daripada dunia ini amin yang ketiga saudara kasih Tuhan dan seorang lain berkata aku mengikuti engkau Tuhan tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga aku tapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan apa 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 masalahnya saudara loh kok pamit aja gak bisa seolah-olah gitu ya pamit aja kok gak bisa salah sih gak sih tapi Tuhan tahu apa isi hati anak ini Tuhan paham siapa dia ini ya sehingga Tuhan katakan demikian saudara ini orang memiliki hati yang masih labil dalam mengikut Yesus dan memang kita kita gak paham ini saudara kalau baca sekilas setelah saya renungkan kenapa nih Tuhan kok masa pamit doang gak bisa ya Tuhan saya pun bergumur untuk memahami teks ini ayat ini setelah saya renungkan bu iya ketika dia katakan saya ngomong ikut Yesus yang sudah selesai Yesus tahu hatinya ini anak mau mengikuti tetapi masih ingin kesona kemari kesona kemari Yesus kenal hati orang ini Yesus tahu orang ini yang masih labil yang masih mau menoleh kebelakang hati-hati orang-orang yang menoleh kebelakang hati-hati saudara jadi saya teringat itu kisah siapa istrinya siapa Lord Lord orang kalau malekat bilang Lord pergi hujan belerang hujan api akan turun cepat ajak seluruh ajak istri dan anak-anakmu cepat Lord sudah memujuk istrinya Ma cepat tunggu Bapak ini gimana di rumah mungkin di rumah lu terjadi perang ketiga juga lu capek juga mengajak ayolah cepat kita disuruh malekat cepat pergi dari sini tunggu napa si bapak bergejolak dulu di rumah ini sering terjadi di rumah kita masing-masing amin rumah saya juga tidak ada yang terkejolak semua kita ya ayo tepat sini sama semua ini pergunaan kita tidak ada yang sempurna ayo si mama si mama gimana menoleh ke malekat bilang jangan sekali-kali lihat kenapa kalau kita perhatikan hujan api belerang itu memang sangat mengerikan dan orang-orang yang kena hujan belerang itu mengerikan orang yang di kampung Sodom dan Gomorrah hancur semuanya dan malekat tidak ingin Lot dan istrinya melihat itu karena memang itu sangat mengerikan itu yang pertama yang kedua apa yang diinginkan Tuhan malekat Tuhan ketah apa Tuhan inginkan ketah tan saudara hal sepele gak bapak ibu kelihatannya sih sepele jangan menoleh itu sepele banget saudara hati-hati bu jangan menoleh ke belakang kalau jalan-jalan di mal sama suami papa udah lihat disona ada tas mewah mahal papa udah tarik tangannya dan pas mama melihat papa tarik mama melihat papa tarik mama melihat dalam hati papa cepat-cepat kayak lewat karena pas lewat dari toko yang tasnya mahal kemudian papa bawa tasnya murah bahaya tarik-tarik tunggu kenapa sih cepat-cepat istri gak paham masuk suami itu apa cepat lewat dari apa pencoba pencobaan itu pencobaan kalau ke jalan ke mal kalau ibu-ibu udah di mal dari pagi kita gak tahu kita gak lihat mata kita gak tahu ini pagi siang sore atau malam sekarang-kara saya pikir jam berapa ini saya bilang kalau di mal udah gelap saya bilang kita berangkat jam 10 pagi kita di mal sampai satu hari saya bilang itu bisa terjadi mata ya enak kan kalau apalagi malnya gede besar gitu kan enak kan udah masuk lagi kita lagi ke tempat yang lain itu apa tuh ya oh itu ini bu ini makanan khas dari korea habis udah kok masih lapar ya pak lapar ya iya wih terakhir apa tuh kayaknya kita belum perancangan itu suami-suami udah berdoa Tuhan jauhkan kami dari pencoba pencoba jauhkanlah kami dari pencobaan Tuhan karena kalau laki-laki itu bukan apa ya laki-laki itu begini makan makan enak cep-cep-cep-cep udah gitu kalau lagi-laki kata-kata begitu selesai kalau cewek kan enggak icip dikit cem udah enggak habis kan gitu masih lah ah itu masalahnya lu lihat lagi dikit aja nah masih lapar lagi nah gitu kalau perempuan enak kata-kata nah kalau kita makan enak cowok tuh udah selesai udah selesai gitu cowok begitu rata-rata nah memang kita harus memahami ya bukan menderita diseklidikan di cesegitan enggak tapi firman Tuhan ingin katakan kepada kita pada hari ini jangan menoleh kemana makan bapak ibu pernah lihat seorang pembajak di sawah itu ada tempatnya ada judukan ya kan kemudian di depan ada sapinya bisa sapi bisa kerbau bisa juga kuda sih tapi kuda jarang dipakai ya sapi kerbau biasanya bisa dua bisa satu ya lebih bagus dua diikat dah jadi saudara-saudara ketika dia tambur dan ada talinya itu otomatis saudara sapi udah tau ketika diginikan ketak sapi harus belok ketak kanan udah paham otomatis tek goreng tarik itu udah terhaus sapi kenceng bagaimana cara kenceng ada yang tau gak kalau mau kenceng pukul dia tabur itu cara bacak saudara dan kalau kita bacak noleh-noleh ke belakang apa hasilnya sapi tak terkontrol yang kedua bekas jajakan kita itu kan kalau itu ada bekasnya itu tidak rapi kalau orang membacak itu apalagi kalau tanahnya keras jikjak-jikjak wah ini kamu gak pernah ngeluku namanya kalau di jatak kami saya gak tau dia membacak ngeluku wah ini gak beres hasilnya dia dia tidak rapi dan firman Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang ke belakang artinya apa karena memang kita sudah siap menjadi murid Kristus tak perlu lagi kita lihat-lihat masa lalu kita amin jangan jangan kembali kepada masa lalu kita jangan gak perlu kembali lagi ketika kita sudah komitmen untuk mengikuti Yesus ambil komitmen jangan menoleh ke belakang jangan lagi lihat-lihat ke belakang tetap ambil komitmen untuk percayai Yesus saudara yang dikasih Tuhan tahun 1800 ada satu keluarga ada satu keluarga Inggris atau Amerika saya lupa David Flood keluarga ini orang yang mengasih Tuhan keluarga yang mengasih Tuhan dalam satu gereja dan akhirnya mereka memberikan diri mereka sebagai misionaris tahu kemana mereka diutus mereka diutus ke Afrika yang sangat-sangat primitik hutan belantar David Flood karena dia memang rindu melayani Tuhan maka dia pergi bersama istrinya dia berantak ke Afrika di Afrika mereka hanya berdua mereka hanya membuat rumah dari apa gubuk-gubuk dari kayu tidak mereka harus survive di sana di hutan di tengah hutan tidak ada apa-apa dan dia melayani anak-anak hutang yang ada di Afrika karena kurang gizi karena sampai lahir anaknya yang perempuan lahir dulu anaknya perempuan namanya Egi dia tidak pakai N A-G kalau pakai N kan NG kalau Amerika ini tidak Egi tidak pakai N sampai lahir meskipun istrinya dalam kondisi yang gizi buruk saudari bayangkan kalau orang yang hamil di tengah hutan tidak ada pasir tidak ada makanan repot sekali mereka harus melayan Tuhan dia harus urus istrinya yang hamil itu sangat repot Egi lahir dan kemudian lahir lagi adiknya yang satu lagi cowok dalam suasana yang sangat-sangat kritis dan kelaparan akhirnya mamanya meninggal istrinya meninggal saudara apa yang terjadi dari Tepuk Lut dia stres dia harus menjaga anaknya yang masih kecil-kecil saudara masih kecil-kecil dia jangka sementara dia berada di tengah hutan dan sampai berpikir Tuhan ini kok tidak memperhatikan saya saya bekerja untuk Tuhan saya melayani Tuhan saya penginjilan di sini tapi kok istri saya mati di sini dengan berat hati David Plot kuburkan istrinya di tengah-tengah dalam kondisi yang sangat-sangat menggenaskan tapi ternyata di dalam pelayanan David Plot yang kepada anak-anak kecil dia layani anak-anak Afrika yang anak-anak kecil dia layani tidak banyak saudara yang dia menangkan dan akhirnya tidak banyak hanya sedikit dia tinggalkan Afrika dan anak-anaknya dua orang itu diasuh oleh temannya diasuh oleh orang lain apa yang tanya dengan David Plot dalam stresnya dia dia jatuh minum mabuk karena tidak terima apa yang Tuhan sedang rancangkan atas hidupnya hari-harinya yang dulunya adalah penginjil dia stres ini kisah nyata boleh nanti akses di internet kisah nyata dia minum dia mabuk dia selalu kerjanya minum mabuk pokoknya jadi gembel lancur hidupnya saudara anak-anak anaknya diasuh oleh orang lain tumbuh dewasa tumbuh dewasa anaknya yang cewek yang pertama namanya Egi ternyata bertumbuh menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan akhirnya menjadi misionaris dan terletak Egi dan suaminya sangat-sangat mengasihi Tuhan dan ternyata juga berkerinduan melayani Tuhan di daerah Afrika yang paling menarik adalah hasil pelayanan dari David Cloth atas anak-anak kecil di Afrika ada anak kecil seorang anak kecil itu yang dulu dilayani bertumbuh menjadi besar dan menjadi pendeta besar yang akhirnya memenangkan satu kampung itu wah luar biasa saya bacanya merinding ternyata David Cloth ketika David Cloth merasa sia-sia semua yang dia lakukan dia merasa gak ada hati aku melayani Tuhan disini peningkat ada dan hanya sedikit yang kulayani dia lupa benih yang jatuh justru akan tumbuh benih jatuh anak kecil kulit hitam Afrika yang satu tumbuh besar dan ternyata hasil pelayanan David Cloth dia menghasil Tuhan dan akhirnya jadi pendeta memenangkan satu daerah itu ketemulah dia dengan Edgy anak kulit hitam Afrika itu ketemulah dengan Edgy anaknya David Cloth belah biasa beli hitam ini katakan aku mencari misionaris yang memenangkanku jadi seorang Kristen siapa dia dia sebut namanya David itu ayahku dimana dia sekarang sebab dia datang ke kampung kami dan memenangkan kami dan aku sekarang menjadi pendeta di ayahku mereka cari dan mereka cari David Cloth masih dalam orang yang lingkung akhirnya ketemu dan mereka ceritakan semuanya David Cloth kakek dia harus sadar bahwa apa yang terjadi atas hidupnya dia sampai gak terima Tuhan yang terjadi atas hidupnya istrinya mati disitu sakit parah dia harus mengasuh anaknya masih kecil dia merasa kiamat sudah gak ada artinya lagi tapi ternyata benih yang dia sudah tempurkan disitu akhirnya betul dia lihat anaknya udah besar karena dibesarkan oleh orang orang lain dan menjadi misionaris pendeta dia lihat anak yang hitam sudah menjadi pendeta dan memenangkan banyak jiwa di Afrika boleh nanti Bapak Ibu akses di train David Cloth luar biasa saya buat saya saudara yang kasih Tuhan ketika kita melayan Tuhan ada banyak yang bisa terjadi bahkan apa yang kita miliki pun harus kita kesembahkan ke Tuhan bukan hanya harta bahkan orang yang mungkin kita kasihi itu pun mungkin bisa terjadi bahkan Yesus pernah berkata nanti kita bahas lagi barang siapa yang tidak membenci ayah dan ibunya nah ini harus hati-hati dan mengikut dia tidak layak wah tapi ini harus hati-hati nanti next kita akan bahas luar biasa David Cloth harus berani berkata dia ikhlaskan istrinya dan dia ikhlaskan apa yang terjadi tetapi dia harus tahu rencana Tuhan rencana Tuhan yang terbaik yang tindah akan tergenapi atas hidupnya amin Bapak Ibu oleh sebab itu jangan takut untuk menjadi murid Kristus yang sejati jangan pernah takut untuk melayan Tuhan rencana Tuhan yang terbaik terjadi atas hidup kita terbunyai Tuhan saya rindu untuk kita menyanyikan lagu yang tadi terbang terbunyai Tuhan terbunyai Tuhan terbunyai Tuhan terima kasih 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 Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih